Aborsi adalah suatu problema yang selalu diperbaikan dalam masyarakat. Apakah aborsi adalah suatu ilaukan yang imoral, ataukah suatu bentuk keadilan dan perlindungan terhadap kehidupan? Salam sejahtera untuk kita semua. Kami selaku tim Mukhtar Kusumat Majah pertama-tama ingin menegaskan kesetujuan kami terhadap legalisasi aborsi dengan alasan moralitas. Dan melalui alasan tersebut, maka tidak perlunya diberikan hukuman terhadap dokter maupun pelaku aborsi. Dalam pasal 75 dan pasal 76 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa aborsi dihususkan dengan dua alasan. Alasan yang pertama adalah alasan kehamilan dengan kondisi daurat medis dan alasan yang kedua adalah kehamilan korban pemerkosaan. Pemerhati hukum sekalian, disini kami berbicara tentang hukum di mana kita harus mengambil sikap yang rasional sebagaimana kita ketahui bahwa negara berperan untuk mengakomodir rakyat untuk memperoleh kesejahteraan bagi hidup dan kehidupannya. Dan disinilah pasal 75 dan 76 Undang-Undang Kesehatan memberikan sebuah kehadiran bagi korban pemerkosaan dan kehamilan yang tidak dapat dilanjutkan karena kondisi daurat medis untuk mencapai kesejahteraan dan lewat tindakan aborsi. Aborsi dilegalkan dalam dua kondisi tersebut karena yang pertama, sebelum adanya Undang-Undang Kesehatan ini justru menimbulkan banyaknya unsafe abortion yang membayarkan bagi nyawa sang ibu dan memiliki berbagai dampak negatif lainnya. Kemudian yang kedua, dalam kondisi daurat medis kita selalu diperadabkan dengan pilihan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu atau nyawa sang bayi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dokter telah disumpah untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tindakan aborsi disini bukanlah tindakan pembunuhan melainkan tindakan bermoral untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Yang ketiga, bagi korban pemerikosaan Pemerikosaan itu sendiri adalah tindak pidana yang menimbulkan efek traumatis bagi para korbannya terlebih lagi jika mereka hamil dan dipaksa untuk membesarkan kandungan yang tidak diinginkannya. Berbicara mengenai hidup, tentulah kita berbicara mengenai pilihan. Dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang mengatur tentang legalisasi aborsi maka pemerintah telah mengakomodir kepentingan para korbannya sehingga mereka dapat memilih tindakan aborsi sebuah kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dan perlu kita ingat bagaimana nasib masa depan anak yang ada di dalam kandungan itu sendiri jika mereka dilahirkan dan mengalami penolakan pada lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, legalisasi aborsi ini tidaklah sembarangan melainkan diatur dengan syarat-syarat yang ketat sehingga kebijakan pemerintah ini dapat mencapai sasaran yang tepat. Demikianlah argumentasi kami Sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati